Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi di channel Budi Idris Di video kali ini Budi mau memasak tumi jago muda campur daging sapi Siapkan daging sapi yang sudah dipotong-potong kecil dan tipis Sekitar 250 gram Marinasi dengan 1 sendok makan tepung maizena, garam, kaldu bubuk dan juga lada bubuk masing-masing setengah sendok teh Diaduk-aduk supaya tercampur merata dan bumbu meresap sempurna Tepung maizena ini berguna untuk mengempukan daging ya teman-teman Kemudian sisihkan terlebih dahulu dan diamkan selama 30 menit Lanjut kita menyiapkan bahan lainnya seperti wortel dan juga jago muda Iris-iris tipis wortel Budi menggunakan setengah buah wortel yang sudah dikupas, dicuci bersih, kemudian diiris-iris tipis Kira-kira seperti ini Kemudian sisihkan terlebih dahulu Potong-potong juga jago muda Bisa menyerong seperti ini Bulat ataupun memanjang Pokoknya sesuai selera ya teman-teman Bahan sudah siap Kita membuat bumbunya Ada pun bumbu yang diiris-iris Ada 5 siung bawang merah dan juga 3 siung bawang putih Tiga buah cabai merah keriting Cabai rawit merah Tingkat kepedasan sesuai selera Yang suka pedas bisa ditambah cabainya Kalau yang tidak suka pedas boleh di skip Satu ruah jahe diiris tipis Satu buah tomat Dipotong-potong agak besar Satu batang daun bawang Dan juga satu ruas lengkuas yang sudah diiris-iris tipis Bumbu sudah siap Mari kita masak Panaskan minyak goreng Kemudian tumis daging yang sudah dimarinasi Sampai berubah warna Diaduk-aduk supaya matang merata Ini dagingnya sudah berubah warna Tumis irisan bawang merah Bawang putih serta jahe Ditumis sampai harum Sampai layu Bawang merah Bawang putih serta jahe Sudah harum Masukkan wortel dan juga jagung mudanya Serta cabai Tambahkan air secukupnya Masukkan garam Aldu jamur Dan juga lada bubuk Masing-masing setengah sendok teh Serta satu saset saus tiram Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata Supaya cepat matang Ditutup ya teman-teman Ditutup Dimasak Sampai semuanya matang Dan juga Kuah menyusut Serta bumbu meresap sempurna Ini sayurannya Dan dagingnya sudah matang sempurna Jangan lupa Koreksi rasa Apa yang masih kurang bisa ditambah Terakhir Masukkan potongan tomat dan juga Daun bawangnya Diaduk-aduk Sampai Daun bawang dan tomatnya layu Siap disajikan Tara Tumis jagung muda Campur daging sapi Siap dinikmati Bagi teman-teman Yang baru bergabung di channel Bude Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga tekan tombol loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan Notifikasi video terbaru dari Bude Semoga resep ini bermanfaat Dan menginspirasi teman-teman semua Insya Allah Jumpa lagi di resep Bude berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Sampai jumpa